Saya mendinginkan suasana bahwa di elit-elit politik juga rukun-rukun saja, enggak ada masalah, saya kira paling penting itu. Kalau elitnya rukun, baik-baik saja, di bawah juga akan dingin, akan sejuk. Saya terbuka untuk siapapun bersama-sama, bekerja sama, untuk memasukkan negara ini, untuk membangun negara ini, siapapun. Sudah ada rencana pertemuan dengan Pak Prabowo dalam waktu dekat ini, Pak Jokowi, setelah kemarin, kan Pak Jika juga informasi, sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Kalau dengan Pak Jokowi seperti apa? Belum, belum. Ya, kemarin sudah ketemu. Kemarin Pak Pres, Pak Jika sudah ketemu. Belum ketemu Pak Jika. Harusnya tadi. Siang tadi, tapi ada acara lain, jadi belum bertemu. Atas inisiatif Pak Jika dan saya. Ya, nanti kalau Pak Pak Pres sudah menyampaikan ke saya, baru saya bisa bicara. Belum ketemu. Harusnya tadi pagi dengan Pak Pak Pres, tapi karena beliau ada urusan yang saya juga ada, waktunya saja. Kalau sudah ketemu nanti saya sampaikan. Yang jelas kan setelah coblosan itu, saya kan sudah menyampaikan, kita berkeinginan berinisiatif untuk bertemu, tapi sampai sekarang belum ketemu. Apatannya yang jelas kan? Kalau dari Pak Jokowi... Nggak ada, Pak Tanah. Nggak ada. Dari saya nggak ada. Ya, akan dilihat baik oleh masyarakat, akan dilihat baik oleh rakyat, mendinginkan suasana, bahwa di elit-elit politik juga rukun-rukun saja nggak ada masalah. Saya kira paling penting itu, kalau elit-elitnya rukun, baik-baik saja, di bawah juga kan dingin, akan sejuk. Ada hal spesifik ya Pak yang mau disampaikan ke Pak Prabowo kalau misalnya... Ah, ketemu aja belum. Ya, ini kan proses-proses politik kan terus kita lakukan, bertemu misalnya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu proses-proses politik yang kita lakukan agar suasana menjadi dingin semuanya. Setelah delapan bulan, kita tujuh-lapan bulan, kita paham-pahamnya panas-panas-panas, kemudian coblosan. Nah, ini ada proses pendinginan, sehingga saya bertemu Pak Jokowi dari PAN, bertemu Mas Ahaye dari Demokrat. Akhirnya proses-proses seperti itu yang ingin kita lakukan, ya semuanya kita ingin terbuka kepada siapapun sekali lagi ya. Terima kasih.